Halo sahabat sehat, ayo bersama terapkan PHBS di tempat kerja ya, karena penerapan PHBS di tempat kerja diperlukan lho sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan kita khususnya di tempat kerja. Sahabat sehat, Pak Uka Harian, waktu yang dihabiskan di tempat kerja terkadang lebih lama jika dibandingkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Sahabat sehat, waktu yang cukup lama tersebut turut menentukan kondisi kesehatan seorang lho. Sahabat sehat, lingkungan yang sehat akan memberikan kontribusi yang positif pada kesehatan pegawai. Kondisi lingkungan yang tidak sehat akan membawa dampak yang tidak baik untuk kesehatan lho. Jadi, ayo kita bersama terapkan PHBS di tempat kerja, yaitu mencuci tangan pakai sabun, membuang sampah di tempat sampah, mengonsumsi makanan dan minuman sehat, tidak merokok, menggunakan jamban sehat, tidak mengonsumsi nadja, tidak meludah di sembarang tempat, dan memberantas jentik nyamuk.